Sedara wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menjawab tudingan sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Gibran sering membohongi PDIP. Gibran menyebut Hasto Kristianto meresahkan terkait rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Gibran buka suara usai sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tidak percaya dengan dirinya lantaran sering membohongi PDI perjuangan. Wakil presiden terpilih ini menanggapi tudingan Hasto dengan menyebut pernyataan Hasto membuat resah. Gibran juga menambahkan jika Hasto selalu berprasangka buruk soal rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Jokowi usai lebaran. Kalau kemarin kan Pak Hasto sempat gak percaya dengan statementnya Mas Wali dan bilang kalau sering bohong ke PDIP. Ini gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan masalah itu nanti bisa terwujud Mas? Oke, Pak Jokowi dan Bu Megawati. Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Sebelumnya Saudara Sek JNPDI Perjuangan, Hasto Kristianto sempat menyindir. Cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Soal beberapa kali pihaknya sering dibohongi. Hasto berbicara demikian untuk menanggapi pertanyaan Gibran sebelumnya yang berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terrealisasi. Hasto pun meragukan niat Gibran yang berharap ada pertemuan antara Jokowi dan Megawati. Ya tolong tanyakan itu benar enggak, siapa tahu bohong. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Informasi selanjutnya datang dari Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlila Adalia, yang meyakini Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP Megawati memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain. Meski begitu, menurut Bahlil, pertemuan kedua tokoh tidak perlu dilakukan buru-buru. Bahlil menyebut Jokowi dan Megawati merupakan dua tokoh yang bersahabat dan keduanya juga punya jiwa kenegarawanan. Namun Bahlil menekankan pertemuan antara kedua tokoh sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru. Bahlil juga bilang Presiden Jokowi tidak masalah untuk bertemu dengan Megawati. Meski sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap tidak ada pertemuan Megawati dan Jokowi. Pak Presiden Jokowi, Ibu Megawati ini kan tokoh bangsa. Ya kita lihat saja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara. Tidak perlu kita merasa gerasa gusuh. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten dengan wacana pertemuan Pak Presiden. Pikiran Ibu Megawati sama pikiran Pak Presiden enggak bisa disemakan dengan pikiran Pak Hasto. Ibu Megawati itu Presiden tokoh besar. Pak Jokowi juga Presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang enggak pernah jadi Presiden?